Intro Cerita hati Karena setiap cerita Berkesan di hati Ya, kembali lagi di cerita hati Kita akan lanjutkan ceritanya Uwi tadi Tentang belibis dan kura-kura Dan kura-kura Jadi sering tidak disadari bahwa Yang namanya pemimpin di dalam Islam itu adalah Khadimul Umah Yaitu pelayan bagi umat Maka dia dipilih, dia diangkat Sepatunya dibelikan, gaji dikasih Rumah dinar dikasih Itu adalah amanah sebagai fasilitas Bagaimana melayani rakyat dengan baik Satu ketiga ada kura-kura Yang kebetulan kekeringan Karena sudah di satu danau Habis airnya Maka ada burung belibis Kasian banget ini Ini sudah tidak ada air Maka mau dipindahkan Di tempat yang lain Tapi gimana caranya Untuk memindahkan kura-kura ini Maka burung belibis ini Burung yang paling kaya di dunia Karena bisa belibis Akhirnya burung ini Ambil satu kayu Ambil satu kayu Harapannya Eh kura-kura tolong kamu gigit Kayu itu diangkat Dia gigit itu Tetapi Kura-kura ini tidak sadar diri Lupa status Langsung dia bangga Karena yang lain masih di bawah Dia sudah bisa diangkat di atas Ini namanya nanti culture shock Orang tadinya di bawah Tahu-tahu diangkat Dulu jadi apa Tiba-tiba karena Aktivitas demokrasi politik Segala macam Langsung jadi angkat Maka biasanya Separuh jabatan Sudah masuk penjara Ini akhirnya dia angkat begitu Terus dia teriak-teriak Wah kamu di bawah Padahal suruh gigit Suruh gigit kayu Malah dia Wah kamu di bawah Aku di atas Lupa Yang gigit Akhirnya jatuh Dan bilahi tofik Walhi jayah Ini contoh orang yang lupa status Bahwa dia diangkat itu Diangkat oleh orang lain Diangkat oleh itu Maka jangan lupa status Tentu ini pesan moral penting Inilah yang Bang Yos Karena Bang Yos bukan hanya teori Bang Yos sudah Enam periode praktek Jadi pasti punya tips ya Berbagai macam proses nih Tips-tips bagi kita yang muda-muda ini Dan teman-teman yang hadir disini Dan bahkan mungkin pemirsa di rumah Yang berniat Atau merasa dirinya ini Wah saya kayaknya Punya karakter kepemimpinan Yang bisa saya Laksanakan gitu Dalam pekerjaan saya Tipsnya apa aja sih Sama tips awet mudanya Bang Yos Jadi tadi kan Saya katakan bahwa Seorang pemimpin Yang sudah lahir Di bekali Pakat pemimpin yang luar biasa Menjadi tidak berguna Kalau tidak Diisi tadi kan Tentu kan lewat pendidikan Lewat apa namanya Praktek Ya Dari mimpin yang paling kecil Terus bertahap-bertahap Seperti itu Nah Seorang pemimpin juga Dituntut Untuk menjadi seorang Itu tadi kan Saya katakan ya Bapak Sebagai seorang guru Juga sebagai hakim Gitu kan Dan harus disadari Bahwa hidup itu Seperti ini deh Seperti lingkaran gini kan Kita pada di puncak Pemimpinannya Satu saat Pada pendidik-pendidiknya Kita seperti yang lain-lain juga Tapi kita menjadi anak buah Satu saat Kan gitu kan Jadi apa Pada saat kita di atas itu Jangan arogan Arus apa namanya Handel Rendah hati lah Handel gitu kan Sifat-sifat seperti itu Harus dimiliki seorang pemimpin Buat dia ya Menjadi Tauladan Dimana menjadi sorotan Bahkan bukan dirinya saja Istri dan anak-anaknya juga Ya Karena kita gak bisa Habisnya pada kesempatan yang ada Pada saat Walaupun ketemunya Pas saat makan malam Kita harus Indoktinasi juga Anak-anak kita Ya 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 Alhamdulillah Sampai aku selesai kan Gak ada misalnya Kena kasus narkoba Atau yang lain-lain Gitu kan Ya karena sekali lagi Tidak ada alasan sedikit pun Kita untuk mengatakan Wah saya gak tahu ya Saya gak anu Karena gak bisa Itu menjadi tanggung jawab kita semua Artinya ketika kita siap Untuk menjadi pemimpin Jadi pemimpin di luar Di pekerjaan kita Maupun di rumah gitu ya Bisa menerlapkan hal yang sama Gitu ya Bang Yos ya Dan saya tadi tertarik Kalau boleh saya merangkum sedikit Bahwa menurut saya Apa yang disampaikan oleh Bang Yos itu Ada beberapa hal yang Yang memang menjadi karakter Kemimpinan seorang Bang Yos itu tadi bertanggung jawab Lalu kemudian Bisa menjadi hakim Lalu kemudian bisa menjadi teman Bisa menjadi atasan Yang juga memberikan guru Memberikan apresiasi Kepada bawahannya Dan sekaligus juga bisa Memberikan hukuman Dan membenarkan Jika bawahannya itu juga salah Dan yang terpenting lagi Bahwa menjadi seorang pemimpin Itu pasti butuh proses Butuh proses untuk bisa praktek Butuh proses untuk bisa belajar Terus menerus Katakanlah Anda memiliki Kemampuan di dalam diri Anda Untuk menjadi seorang pemimpin Tapi kemudian Anda tidak mengasahnya Kedalam sebuah pendidikan Itu juga akan menjadi sia-sia Jadi Bang Yos ini Boleh dibilang Sangat percaya sekali Bahwa pemimpin itu Terlahir-terlahir Dan juga pemimpin Harus Diproses Diproses gitu ya Dibentuk gitu ya Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Yos hari ini Bisa menginspirasi Anda Semua pemirsa di rumah Terima kasih Bang Yos Sudah cerita hati di sini Dan Penta Boys Dan Penta Boys McDanny Terima kasih Terima kasih banyak atas perhatian Anda Dan teman-teman yang hadir di sini Terima kasih juga Semoga bisa menjadi pemimpin Bangsa Indonesia di kemudian hari Jangan lupa Sampai-sampai terus cerita hati Karena setiap cerita berkesan di hati Hanya di Kompas TV Dan kami akan selalu hadir setiap hari Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Anak Betawi Ketinggalan jaman KTN Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa